review time finally yang ditunggu-tunggu akhirnya kesampaian juga jadi ini adalah lip cream dari pink flash dan ini untuk swatch di tangan aku so seperti ini untuk hasil swatch di tangan aku kalian pasti penasaran dong untuk swatch langsung di bibir langsung aja gak videonya hai semuanya kembali lagi ke youtube channel aku Dita Newser dan di video kali ini aku mau nge-reviewin dan nge-swatch ini tuh bener-bener highly recommended ya aku punya 18 shade dari eh tadaa pink flash so shadenya beneran 18 kan soalnya kan aku gak begitu paklam terus juga untuk nama-namanya sendiri tuh juga kayak membingungkan gitu loh ada yang O ada yang kayak nomor-nomor doang terus ada yang R terus ada yang P ya jadi aku jadi kayak bingung gitu loh so ini sebenarnya rencananya aku mau nge-swatchnya itu kayak perbagian per kode tapi kok kayak kalamaan gitu ya kalau misalkan aku swatchnya ini langsung akunya bingung tapi disini aku berusaha untuk biar gak kebalik-balik so aku mau nge-swatch terus juga aku akan catat siapa yang aku swatch selanjutnya selanjutnya kayak gitu so kita langsung aja ke videonya karena aku udah tau ini bener-bener ditungguin banget sama kalian so langsung aja oke jadi yang pertama adalah nomor O01 ini warnanya itu oranye 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 juga cakep banget dan ini dipakai no make up itu bener-bener yang aku tuh pede banget oranye orang kalem gitu kan orang yang kayak cenderung ke nude brown gitu tapi dia tuh kalem banget yang kayak bener-bener masuk dipakai untuk no make up ini tuh bener-bener yang kayak aku pede banget dan shade-nya seperti ini cakep banget kan so seperti ini untuk hasil dari nomor O01 selanjutnya nomor 002 untuk shade ini juga warnanya itu oranye yang soft juga tapi kalau untuk shade yang ini dia itu lebih mudah dari yang tadi dan hasilnya tuh juga parah cakep banget padahal tuh warnanya soft tapi dipakai no make up cakep banget so seperti ini untuk hasil dari 002 cakep banget kan dia bener-bener enggak kayak norak dan enggak enggak kayak kelihatan pucet gitu enggak bener-bener yang kayak masuk banget di kulit aku pokoknya bagus banget nah selanjutnya 003 ini juga warnanya tuh oranye tapi dia tuh cenderung yang kayak lebih ke arah oranye yang cenderung ke merah gitu kan warnanya cakep banget dan dipakai dengan no make up tuh bener-bener yang kayak bikin wajah aku tuh jadi kelihatan putih lihat kan bagus banget kan bener-bener yang ini definisi lip warna lip cream oranye merah yang bener-bener bagus banget so seperti ini untuk hasil dari 003 selanjutnya O04 untuk warnanya seperti ini dia cenderung soft ya orang yang kayak ada apa ini namanya cenderung ke coklat gitu kan dan warnanya itu dipakai dengan no make up bener-bener yang kayak kalem banget ini masuk banget sih dipakai di aku so seperti ini untuk hasilnya ini bener-bener gila banget dari 01 sampai 04 gak ada yang jong oke jadi itu tadi untuk yang seri O atau kosong yang pokoknya shit awal aku gak tau situ shit awal apa shit aku gak ngerti terus sekarang aku mau nge swatch untuk yang seri R R ya selanjutnya kita masuk ke shade yang dengan kode R atau red ini aku mulai dari yang R01 warnanya itu merah merahnya itu kalem banget bener-bener yang kayak cakep parah dipakai no make up dia bener-bener masuk banget cuman untuk warna ini dia cenderung ke merahnya agak oran agak oran cenderung ke pink jadi itu bukan warna merah malah jatuhnya jadi itu kayak warna yang kalem-kalem gitu kayak warna O-series tadi gitu seperti ini untuk hasil dari R01 oke selanjutnya R02 untuk ini beneran warna merah cuman warna merahnya itu kalem bener-bener yang kayak cakep parah definisi warna merah kalem seperti ini untuk hasilnya dipakai dengan no make up dia bener-bener masuk banget di aku untuk warnanya ini tuh cenderung kayak masih ada tone orangnya gitu sih seperti ini untuk hasil dari R02 gimana cakep kan bener-bener masuk banget dipakai di bibir aku dengan no make up dan di bibir aku yang segelap ini kalian lihat sendiri tadi kan bibir aku itu gelap banget oke selanjutnya R03 ini warnanya merah orang gitu ya jadi kayak warna merah cabai gitu kan tapi dia tuh hasilnya bukan merah cabai yang kayak norak gitu loh dia bener-bener yang kayak masih memberikan definisi merah cabai yang cakep dan kalem ini tuh masih terbilang kalem loh menurut aku karena dia itu kayak ramah lingkungan banget gitu loh warnanya so seperti ini untuk hasil dari R03 warnanya cakep banget sumpah aku rasanya yang gila karena shade-shednya itu bagus banget oke selanjutnya R04 nah untuk R04 ini juga warna merahnya itu kalem masih terbilang kalem menurut aku itu warna merah yang cenderung kayak warna merah batah ya ini ya so warnanya bagus banget dipakai dengan aku itu bener-bener cocok banget dipakai dengan no makeup kalian lihat sendiri ini hasilnya bener-bener yang kayak enggak ngecewain sama sekali so seperti ini untuk hasil dari R04 cakep banget kan gila sini ini dari tadi aku belum nemuin set yang jong di aku ini bener-bener semua setnya itu bagus-bagus parah di aku nah selanjutnya ini kita masuk ke shade yang P seri dengan kode P ini kita mulai dengan yang pertama P01 oke hasilnya udah mulai terlihat ya warnanya itu pink kalem dia bener-bener yang definisi pink kalem gitu kan dan ini dipakai di aku dengan bibir yang gelap dan no makeup itu bener-bener yang kayak masuk banget dia enggak ngecewain sama sekali untuk shade-nya karena bener-bener yang kayak yaudah langsung nempel di bibir masuk gitu loh so seperti ini untuk hasil dari P01 oke kita lanjut yang kedua P02 untuk shade-nya ini dia cenderung ke pink yang mengarah agak ke arah ungu gitu ya tapi dia itu kelihatan kayak sedikit mau gitu cuman lebih banyak mengarah ke arah warna pink yang ungu gitu dipakai dengan no makeup dia masih tetap oke banget still oke bener-bener yang masuk banget parah gila gokil ini bener-bener cakep banget dipakai di kulit aku dengan no makeup so hasilnya seperti ini untuk P02 selanjutnya P03 ini juga warna pink yang cenderung ke warna ungu gitu ya jadi itu warna ungu yang kayak antara pink merah dan ungu jadi itu warna pink yang tua gitu loh so dia dipakai dengan no makeup tetap oke banget masuk banget dan bikin kulit aku jadi lebih tambah kelihatan cerah gitu loh so seperti ini untuk hasil dari P03 oke selanjutnya P04 ini warna pinknya tenderung ke arah peach ya jadi dia itu pink yang ke arah peach tapi dia bukan shade yang tergolong peach yang neon gitu ya dia bener-bener yang peachnya itu masuk banget dipakai di bibir yang gelap dipakai dengan no makeup dia enggak norak sama sekali so seperti ini untuk hasil dari P04 P04 nah sekarang tadi aku udah nge-swatch untuk yang P sekarang lanjut ke yang N selanjutnya N01 ini adalah warna nude nude nya itu cenderung ke warna peach gitu ya so seperti ini untuk hasil dari N01 sebenarnya kalau untuk warna ini sih pede-pedean ya kalau untuk aku pribadi aku memang enggak pede karena ini kan warna nude yang cenderung ke arah peach dia masih ada sedikit warna neonnya dan aku rasa kalau dipakai untuk no makeup dan dia dipakainya sendirian itu akan enggak banget gitu loh so seperti ini untuk hasil dari N01 nah selanjutnya N02 ini warnanya cenderung ke nude pink gitu ya dan lagi-lagi meskipun kalian ngeliatnya di video ini masih kelihatan kayak cocok-cocok aja cuman aku tetep aja aku enggak pede untuk pakai shade nude ini dipakai dengan no makeup so seperti ini untuk hasil dari N02 oke selanjutnya N03 ini juga warna nude karena emang dia seri nude ya so untuk warna ini tuh nude nya sedikit pink sedikit banget ya dia tuh bener really really nude yang emang nude dan ada aksen pinknya dikit doang so seperti ini untuk hasilnya kalau untuk aku pribadi aku tetep enggak pede karena kalian tahu sendiri kalau bibir aku itu gelap jadi kalau dipakai in warna nude itu pasti akan kelihatan aneh banget so seperti ini untuk hasilnya oke selanjutnya N04 untuk shade yang ini dia nude nya masih cenderung ke arah pink kayak agak hint baby pink mouth gitu loh so seperti ini untuk hasilnya bisa dilihat sendiri kalau hasilnya sebenarnya lumayan masuk sih ya cuman aku pribadi yang kayak warna kayak gini tuh aku pribadi enggak cocok gitu loh aku merasanya enggak pede karena aku takut kalau kayak dipakai buat makan-makan gitu kan dia akan lama-lama akan tergerus jadi kelihatan gitu warna-warna gelap bibir aku yang aslinya so seperti ini untuk hasilnya oke selanjutnya N05 untuk shade yang ini dia itu nude cenderung ke arah orange gitu ya agak sedikit brown dikit tapi untuk warna ini tuh kalem banget tapi aku pribadi masih tetap enggak pede kalau dipakai dengan sendirian apalagi dipakai dengan no makeup so seperti ini untuk hasil dari N05 ini kembali lagi ke kalian kalian pede apa enggak pakainya tapi kalau untuk aku pribadi ini dipakai dengan no makeup akunya sih enggak pede ya ini harus aku harus pakai dengan makeup dan jangan sendirian pakainya dengan ombre oke selanjutnya yang terakhir N06 untuk shade yang ini nude cenderung ke arah pink kalem gitu ya dia ada sedikit tambahan orange tapi dikit banget dia lebih kayak nude yang dominan ke pink kalem gitu untuk shade yang ini sebenarnya sih cocok-cocok aja ya cuman lagi-lagi akunya enggak pede untuk pakai dia dengan no makeup karena lagi-lagi alasannya karena bibir aku itu gelap jadi terlihat seperti aneh aja seperti ini untuk hasil dari N06 oke finally jadi aku udah selesai nge-swatch langsung di bibir aku dengan no makeup untuk pink flash 18 shade so untuk shade-shednya bener-bener aku baru gak ternyata emang shade-shednya itu dibedain berdasarkan warna jadi untuk yang O itu orange terus kalau untuk yang R itu red merah terus kalau untuk yang M itu lebih ke cenderung ke warna nude terus untuk yang P itu pink aku baru nyadar so disini ini aku pakai yang P04 ini warnanya pink cenderung ke kayak peach tapi gila warnanya itu cakep banget kayak masuk banget gitu bukan pink yang neon dia pink peach itu keren gila so untuk warna warnanya sendiri aku baru nggak juga kalau ternyata ini yang bikin orang-orang itu highly recommended untuk request pink flash ini di review karena emang shade-shednya gila shade-shednya itu bagus-bagus banget dari yang pertama aku swatch itu untuk yang O R terus N terus P itu semuanya bagus-bagus banget kecuali kalau untuk yang seri N ya karena N itu kan nude terus aku lebih ke kayak nggak pede gitu untuk pakenya dipakai dengan no makeup karena kalian tau sendiri bibir aku gelap jadi aku kayak nggak pede gitu itu untuk kalau untuk yang N ya kalau untuk yang lain ya sumpah gila semuanya bagus dipakai untuk aku dipakai untuk no makeup di bibir yang gelap benar-benar cakep banget so itu untuk shade-shednya terus kalau untuk intensitas harus di layering berkali-kali baru kelihatan warnanya baru warnanya itu bisa merata bagus gitu ada juga yang kayak langsung sekali swipe itu bisa langsung kelihatan warnanya bagus karena emang kalau untuk intensitas itu nggak bisa semua rata terus kalau untuk feel-nya sendiri menurut aku feel-nya itu terbilang cukup ringan tapi dia masih kerasa kayak kerasa pakai lipstick gitu ngerti kan iya karena emang kita ini kan sedang pakai lip cream ya jadi kayak kerasa aja gitu tapi rasanya itu nyaman bukan yang lengket bukan yang kayak ketarik gitu bukan ya kalau untuk si pink lace ini ada beberapa shade yang bikin feel-nya itu kayak ketarik gitu dipakainya tapi bukan yang ketarik parah ya karena emang kita ini kan sedang pakai lipstrik kita ini kan senang pakai lip cream jadi emang wajar aja sih kalau misalkan dia ada feel kayak ketarik gitu karena emang kita pakai lipstick gitu ya kan nah terus ini untuk hasil wiji transfernya dia tetap transfer ya so aku rasa sampai itu aja sih untuk di reviewnya ya untuk warnanya semuanya oke feel-nya ya lumayan oke cukup oke menurut aku karena emang harganya juga murah-murah banget dan ini by the way itu made in China ya bener-bener yang kayak gila warnanya bagus-bagus banget dan warna-warnanya tuh gak aku dapet di produk-produk yang pernah aku review gitu bener-bener ya warnanya itu cakep-cake parah itu tadi untuk review dari aku aku rasa sampai disini aja terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis terus juga buat kalian yang belum subscribe channel aku buruan subscribe buat kalian yang mau request aku untuk nge-swatch apa untuk nge-swatch lip produk apa kalian bisa komen juga lah so semua social media aku udah aku cantumin di description box terus untuk link order pink flash ini juga udah aku udah aku cantumin di box terus juga untuk pink flash ini juga produknya udah aku cantumin di description box buat kalian yang pengen samaan kayak aku atau mungkin buat kalian yang kepengen beli barang-barang free of aku kalian juga bisa follow instagram aku so terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai habis see you di video aku selanjutnya dadah apa selamat menikmati